Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik Yang Tarigan Catur beri judul Keok lawan Temora Jabov Keperkasaan Daniel Dubov cuma lawan Magnus Carlsen Oke, menikmati Dan informasi pertandingan lebih detail Mari kita simak dalam layar berikut Ya, Daniel Dubov terancam gagal lolos Menuju partai final Champions Chester Airtings Master Setelah takluk dengan skor 1-3 Dari Temor Rajabov Namun Dubov masih memiliki peluang Untuk membalas Jika mampu menang pada hari kedua Dalam 4 match yang diselenggarakan Dengan skor berapapun Maka Dubov akan tampil Di partai penentuan lawan Rajabov Dengan komposisi permainan Dua partai Blitz Dan satu partai Armageddon Bila dalam dua partai Blitz Tidak ditemukan pemenang Oke, kita langsung masuk ke informasi terkait pertandingannya ya Pertandingan ini berlangsung Pada hari pertama babak semifinal Turnamen Champions Chester Airtings Master Tepatnya pada round yang keempat Yang berlangsung pada tanggal 31 Desember 2020 Sekitar pukul 23.30 Waktu Indonesia Barat Malam Pertandingan ini melibatkan Pertarungan antara Grandmaster berpingkat 29 dunia Asal Rusia Yaitu Daniel Dubov Menghadapi Perlawanan dari Grandmaster berperingkat 10 dunia Asal Azerbaijan Yaitu Temur Rajabov Tanpa berlama-lama Langsung saja kita masuk ke papan Untuk melihat Sengitnya pertarungan antara kedua pemain Disini Dubov menggunakan catur buah putih Dengan rating VD 2710 Menghadapi perlawanan Temur Rajabov Yang menggunakan catur buah hitam Dengan rating VD 2765 Dubov Memulai permainan dengan Pion E4 Dan dibalas Pion C5 Oleh Rajabov Pembukaan pertahanan Sicilian Kuda F3 Kuda C6 Pion D4 Mengajak pertukaran Pion Yang diterima Pion C pukul D4 Kuda pukul Pion Dan setelah Pion Menuju petak E5 Ini adalah Balasan dari Variasi Lowental Dalam pembukaan pertahanan Sicilia Kuda pindah ke petak B5 Pion D6 Masuk dalam variasi Kalashnikov Masih dalam pembukaan pertahanan Sicilia Kuda C3 Pion A6 Mengancam kuda Kuda menuju petak A3 Pion B5 Langkah ini memiliki banyak maksud Yang pertama tentu saja Viancetto gajah Ke petak B7 Dan yang kedua Jika kuda tidak berpindah Maka akan ada langkah Pion Menuju petak B4 Menggarpu kedua kuda Kuda D5 Kuda F6 Mengajak pertukaran kuda Dan gajah Menuju petak G5 Ini dinamakan Variasi Lasker Pelikan Masih dalam pembukaan Pertahanan Sicilia Dan satu balasan terbaik Dari Rajabov Adalah gajah Menuju petak E7 Gajah pukul kuda Dan gajah pukul gajah Pion C3 Gajah G5 Kuda C2 Benteng B8 Pion H4 Mengancam gajah Dan dalam situasi seperti ini Analisa komputer menyebutkan Bahwa langkah terbaik di posisi seperti ini adalah Dengan gajah Pukul pion Apabila ini dilakukan Maka menurut analisa komputer Lanjutannya seperti ini Pion A4 Pion B pukul A4 Kuda B4 Kuda pukul kuda Pion pukul kuda Gajah D7 Dan seterusnya Namun Disini balasan dari Seorang Rajabov adalah gajah Pindah ke petak H6 Gajah E2 Rokade pendek oleh Rajabov Gajah G4 Mengajak pertukaran gajah Gajah E6 Raja F1 Memilih tidak Rokade Menteri D7 Dan gajah Menuju petak F5 Namun Gajah putih ini Cukup beracun Untuk dimakan Kita akan Coba ya Satu-satu Mengapa gajah putih ini Tidak bisa dimakan oleh Raja Bof Kita coba Bila gajah pukul gajah Pion pukul gajah Maka ada langkah Bagus dari Dubov Dengan kuda Menuju petak Atau misalkan Menteri pukul pion dulu ya Baru kuda Pindah ke petak B4 Jika situasi seperti ini Apapun langkah Rajabov Akan berakhir Dengan kekalahan Kita coba Satu-satu Apabila Menteri mundur Kuda pukul kuda Menteri pukul kuda Dan kuda Pindah ke petak E7 Ada skakster ya Kita kembali Jika dalam posisi Seperti ini Yang dilakukan adalah Benteng menuju petak C8 Maka sama saja Kuda pukul kuda Benteng pukul kuda Dan kuda Pindah ke petak E7 Skak Ster Benteng Jadi semua apapun Balasan dari Hitam akan berakhir Kekalahan Oh iya Ada satu balasan lagi Jika dalam posisi Seperti ini Kuda pukul kuda Maka langsung saja Kuda skakster Di petak E7 Jadi semuanya Akan berakhir Kekalahan bagi Rajabov Apabila Gajah tersebut Dimakan Oleh karena itu Dalam situasi Seperti ini Tentu Balasan dari Rajabov adalah Raja Halapan Menghindar dari Potensi garpuan Yang dapat diterapkan Dubov ya Menteri H5 Gajah pukul gajah Dan pion pukul gajah Pion F6 Benteng D1 Pion A5 Benteng H3 Benteng B menuju E8 Benteng H menuju D3 Pion E4 Dan mulai langkah ini Kombinasi antara Dubov Dan Rajabov Akan menjadi Sangat keren Akan menjadi Menarik Untuk ditonton Oleh para pecinta catur Sekalian Langkah yang dilakukan Oleh Dubov adalah Kuda Pukul pion Di petak F6 Menggarpu menteri Dan benteng Disini Yang diterapkan oleh Rajabov adalah Benteng Pukul kuda Dan disini Lagi-lagi Langkah Super agresif Yang dilakukan Dubov Dengan benteng Pukul pion Di petak D6 Apabila dilakukan Langkah seperti Biasa ya Maka akan berakhir Kekalahan Bagi seorang Rajabov Misalkan Dengan benteng Pukul benteng Benteng Pukul benteng Menteri pukul benteng Menteri pukul benteng Sekak Menteri menutup Menteri pukul menteri Sekak mat Oleh karena itu Dalam Posisi seperti ini Balasan terbaik Yang dilakukan oleh Rajabov Adalah benteng Pukul pion Di petak F5 Lagi kita lihat Balasan dari Dubov Adalah benteng Pukul kuda Benteng Pukul pion Sekak Di petak F2 Raja pukul benteng Dan menteri Pukul benteng Maka langsung tercipta Bentuk seperti Di papan Yang dimana Buahnya sudah mulai Tinggal sedikit Atas Berbagai langkah Kombinasi Yang dilakukan oleh Dubov Dan Rajabov Kita lanjutkan Raja G1 Pion B4 Pion C pukul B4 Apabila menteri Pukul kuda Maka menteri Pukul benteng Sekak mat Maka kuda ini Juga beracun Oleh karena itu Setelah pion Pukul pion Pion pukul pion Kuda pukul pion Dengan tempo Mengencam menteri Maka disini Rajabov Pintar ya Dengan memanfaatkan Tempo Skak Dengan menteri Skak di petak B6 Raja Berpindah Dan benteng F8 Pion A3 Pion E3 Menteri E5 Menteri G6 Kuda D5 Menteri C2 Mengencam benteng Benteng G1 Menteri F2 Menteri E7 Pion E2 Satu langkah lagi Promosi menjadi Menteri Kuda C3 Dan disini Dilakukan langkah Winning solution Oleh Tempo Rajabov Rajabov Menemukan langkah Winning solution Yang membuatnya Bakal lebih mudah Dalam langkah-langkah Selanjutnya Ini adalah Langkah pengorbanan Sebenernya Dengan gajah Menuju petak G5 Namun ini adalah Winning solution Yang membuat Rajabov Bakal Menang Atas Dubov Jika disini Yang dilakukan adalah Pion pukul gajah Maka menteri Pindah ke petak H4 Skagmat Oleh karena itu Satu-satunya balasan Yang dapat dilakukan adalah Menteri Pukul Gajah Dan akhirnya Rajabov Mendapatkan Promosi Menjadi Menteri Karena Menteri putih Sudah tidak ada lagi Dilajur E Benteng Pukul Menteri Menteri Pukul Benteng Skag Raja H2 Pion H6 Mengancam Menteri Menteri G3 Menteri C1 Menteri D6 Mengancam Benteng Benteng F1 Menteri Skag Di petak D8 Raja H7 Menteri Skag Di petak D3 Raja H8 Kuda E4 Benteng Skag Di petak H1 Raja G3 Menteri Pukul Pion B2 Situasinya sudah Sangat sulit Bagi Dubov Namun Dubov Masih ingin Melanjutkan Permainan Menteri Menteri Skag Di petak D8 Raja H7 Menteri D3 Menteri Skag Di petak E5 Raja G4 Menteri Skag Di petak E6 Raja F4 Benteng Pukul Pion Di petak H4 Raja E3 Benteng G4 Raja F3 Menteri Skag Di petak F5 Raja E3 Menteri Skag Di petak F4 Raja D4 Dan coba Para pecinta catur sekalian tebak Satu langkah terakhir Yang dapat dilakukan oleh seorang Timo Rajabov Yang membuat Daniel Dubov Menyerah Yaitu dengan langkah Menteri Skag Di petak D6 Dan setelah langkah ini Daniel Dubov Memilih resign Dari permainan ini Jika Medla lanjutkan Emang langkahnya akan Sangat sulit ya Bagi seorang Dubov Misalkan dengan Raja Menuju petak C3 Maka Menteri Pukul Menteri Raja Pukul Menteri Benteng Pukul Pion Kita lihat Raja Satu benteng Dan dua Pion Menghadapi Raja Satu kuda Dan satu Pion Jelas Kita tahu Siapa pemenangnya Pasti akan Raja Bov yang menang ya Dalam situasi Seperti ini Oke Menurut Tarikan Catur Video kali ini cukup Nantikan Konten-konten selanjutnya Tetap di Tarikan Catur Channel Sampai jumpa